Intro Setelah sukses meraih gelar Miss Indonesia 2017 pada April lalu Kini saatnya Asintia Nielsen memulai perjuangan yang sebenarnya Di ajang internasional Miss World 2017 Dia bersama 120 kontesan lain telah menjalani masa karantina sejak 20 Oktober 2017 Selama itu pula, dia yang mewakili Indonesia bahkan mampu berbicara banyak Gadis berdarah campuran Norwegia-Indonesia itu menyambat berbagai penghargaan Seperti Best Designer World, kemudian 40 besar top model, 20 besar beauty with purpose Serta pemenang Head-to-Head Challenge Group Kitaratia bakal ditentukan pada malam final Miss World yang akan digelar di Sayat, Tiongkok 18 November 2017 Chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanu Sudipio Berharap Tia mampu meraih prestasi di ajang internasional itu Harapannya pastinya kita berharap bahwa Tia bisa menang ya di Miss World ini Karena kita yakin bahwa Miss World ini adalah satu ajang yang bergensi tentunya Jadi harapan saya untuk Tia khususnya, Tia tetap berjuang melakukan yang terbaik Apapun yang dilakukan, lakukan yang terbaik gitu ya Untuk selalu dapat merepresentasikan Indonesia dengan baik tentunya Sehingga apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah Tetap kita berusaha yang terbaik Pada saat kita berusaha terbaik, kita tidak akan regret, kita tidak akan merasa kecewa Apapun hasilnya, kita sudah melakukan yang terbaik Selamat berjuang Tia dalam Miss World 2017 Semoga sukses dan dapat mengharumkan nama Indonesia Prestasi yang ditorehkan gadis berusia 19 tahun ini tentunya bakal menjadi kebanggaan publik di tanah air Itu sebabnya, mari kita dukung Tia sehingga mampu mengharumkan nama Indonesia pada ajang internasional Miss World 2017 Yang juga bakal disiarkan oleh stasiun televisi RCTI Tim Liputan Ainews melapor